mengapa sih kita perlu menyadari, kita perlu menerima dan memahami situasi hidup kita sepenuhnya ya karena dari situlah dasar kita, titik tolak kita untuk mengembangkan diri Proses apapun hal yang kita lakukan yang menunjukkan mindfulness itu menurut saya ya rangkaian dari 6 hal ini jadi bukti bahwa kita sudah mindful itu ketika aktivitas yang kita jalankan mengandung 6 aspek ini ini menunjukkan kita serius, sepenuh hati, sepenuh jiwa menjalankannya yang pertama apa? niat jadi niat itu berarti kita tahu makna, tahu tujuan, makanya kita jalankan, itu niat jadi melakukan sesuatu sepenuh hati itu ya pastinya diniati tidak mungkin tidak niat, kalau tidak niat itu kan namanya iseng saja jadi kita memang niat, mawa itu nah yang kedua, wikir wikir itu sambil ingat Allah makanya niat itu selalu diarahkan lillahi ta'ala dalam Islam selalu dianjurkan mengawali aktivitas apapun dengan basmalah Bismillahirrohmanirrohim ini aspek wikirnya jadi Tuhan kita ingat sejak awal hingga akhir tindakan jadi setelah niat ada fikir kemudian ada fikir fikir ini menunjukkan hadirnya pikiran hadirnya akal tadi kan diminta sepenuh hati, sepenuh pikiran berarti apa? jangan melakukan sesuatu yang tidak dipertimbangkan sebelumnya atau tidak kita tahu maksudnya, isinya sebelumnya ini namanya fikir jadi ada niat, ada fikir, ada fikir setelah itu baru ikhtiar kalau ikhtiar ini melibatkan daya fisik yang kita miliki diupayakan secara nyata kalau sudah ikhtiar kita kembalikan lagi semuanya pada Allah hasilnya itulah tawatal nah kita terima apapun hasilnya dari Allah tapi ini belum terakhir kita masih perlu lagi mendaya gunakan pikiran kita untuk muhasabah muhasabah itu kita evaluasi yang saya lakukan tadi sudah pas apa belum? sudah cocok apa belum? ada yang kurang atau tidak? cara memperbaikinya bagaimana? dan seterusnya ini namanya muhasabah nah hasilnya muhasabah nanti melahirkan perbuatan yang baru dimulai dari niat lagi fikir, fikir, ikhtiar, dan tawatal lagi yang ini lebih baik dari sebelumnya jadi inilah proses hidup yang sepenuh hati, sepenuh jiwa kalau dalam terminologi agama dalam terminologi islam jadi apapun yang kita lakukan diawali dari niat ditadari tentang hadirnya Allah di segala situasi fikir kemudian dilakukan dengan pertimbangan dan wawasan yang cukup fikir kemudian diwujudkan dalam perbuatan yang sungguh-sungguh jihad, istihad, mujahada itulah istihad hasilnya apapun kita terima itulah tawakal setelah itu kita muhasabah kita evaluasi sehingga setelah ini yang saya lakukan lebih baik dari tadi inilah penerjemahan dari saya untuk mewujudkan hidup yang mindful nah hasilnya apa sih mindfulness di level religius ini kita wujudkan efeknya apa menurut saya kalau kita sudah melakukan tadi mindfulness tadi baik yang secara umum maupun dalam istilah-istilah agama kita akan mendapatkan paling tidak empat hal efeknya yang pertama apa kesadaran murokobah bagi murokobah beda dengan mukorobah murokobah itu kesadaran bahwa kita ini senantiasa diawasi oleh Allah karena tadi kan diawali dari niat pikir kesadaran lillahi ta'ala itu kan berarti di setiap deket hidup kita kita sadari tentang Allah dan hadirnya Allah berarti apa kita sadar Allah itu mengawasi aku terus nah ini namanya kesadaran murokobah efek ini menurut saya penting orang itu kalau setiap detik hidupnya merasa diawasi Allah pastinya hidupnya lebih cerah lebih terkontrol lebih sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah nah ini namanya kesadaran murokobah yang kedua kesadaran murokobah kesadaran murokobah itu kesadaran kita untuk lebih semangat lagi mendekat pada Allah jadi kita lebih terdorong untuk mendekat terus pada Allah karena tadi amalan kita kan amalan yang diawali dari kesadaran ketuhanan diakhiri dengan muha sabah dan tawakal lillahi ta'ala semuanya ini membuat kita semakin terdorong mendekat kepada Allah yang ketiga ketika kita mengumbangkan perilaku yang main full ini maka hidup kita akan dipenuhi oleh rasa syukur kita tidak lagi hidup dari satu keluhan ke keluhan yang lain kita hidup dari rasa syukur yang satu ke rasa syukur yang lain jadi mengapa karena kita hidup sepenuh hati menghayati menikmati apapun yang diberikan oleh Allah maka yang lahir adalah dari Alhamdulillah ke Alhamdulillah dari rasa syukur ke rasa syukur yang lain dan yang keempat efek yang menurut saya positif dari mindfulness adalah kekuatan diri kekuatan jiwa kita menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini jadi kita tidak jadi orang yang lari dari kenyataan tidak jadi orang yang tidak terima dan mengeluh menghadapi situasi tapi kita jadi orang yang sadar dan menerima apapun situasi yang kita hadapi nah ini bahasa saya orang yang jiwanya kuat jadi malam hari ini kita kenal serba sedikit apa itu mindfulness kemudian kita pahami relevansi dan korelasinya dalam ajaran Islam semoga teman-teman mulai sedikit-sedikit ngerti makna dan pentingnya main mindfulness ini dalam hidup kita baik masih ada waktu sebentar ini yang paling akhir sebenarnya aspek filsafatnya filosofi filosofinya ada beberapa tokoh filsafat yang gagasan-gagasannya dekat dengan mindfulness ini saya ambil beberapa saja untuk teman-teman lebih dapat gambaran misalnya yang pertama ini saya ambil agak banyak dari John Kabat Zinn John Kabat Zinn ini Profesor Emeritus Kedokteran dari Amerika beliau inilah sebenarnya yang konsep-konsepnya tentang mindfulness menginspirasi banyak orang beliau yang punya konsep MBSR Mindful Based Reduction jadi bagaimana cara mengurangi stres berbasis mindfulness nah kata beliau ini saya ambil beberapa saja dari buku hanya beliau mengatakan begini melakukan mindfulness berarti kita sepenuhnya berkomitmen di masa kini mengajak diri kita untuk menghadapinya sepenuh kesadaran dengan tujuan untuk melakukan yang bisa kita lakukan dan akhirnya mewujudkan ketat Duhan hidup yang sepenuh hati dan kesenangan jadi di kalimat yang pertama ini kata beliau yang mindfulness itu berarti kita hidup di masa kini mengajak diri kita untuk sadar dan melakukan yang bisa kita lakukan sehingga akhirnya kita hidup kita jadi tidak panas aduh sepenuh hati dan tenang dan ini yang kedua menurut saya menarik dalam istilah-istilah bahasa Asia maksudnya negara-negara di timur kata-kata pikiran dan kata hati itu maknanya sama maka jika engkau tidak bisa menangkap adanya makna headfulness dalam kata mindfulness itu berarti engkau belum memahaminya jadi memang kata John Kabat Zinn istilahnya memang mindfulness itu kalau diterjemahkan pakai kamus bahasa Inggris itu seolah-olah sepenuh pikiran tapi jangan lupa dalam tradisi timur karena ini tapi kan saya bilang banyak diambil dari buddhisme dalam tradisi timur kata main atau pikiran ini setara mencakup juga hati berbeda dengan peradaban modern yang akal itu akal rasio saja tapi di timur main itu tidak hanya rasio tapi lebih luas lagi intelijensi jadi termasuk di situ hati jadi sepenuh pikiran itu maksudnya sepenuh hati hidup yang serius bukan hidup yang dipikir saja tidak begitu tapi hidup yang dijalani sepenuh hati karena hati dan pikiran dalam tradisi timur itu setara sama sama alat sama bagian dari intelijensi manusia yang nanti oleh barat justru direduksi akal ya akal saja ini pesannya kabat jadi meskipun kata-katanya mindful itu sebenarnya juga bermakna helpful nah yang ketiga engkau tidak bisa mencegah gelombang tapi engkau dapat belajar cara berselancar you can't stop the wave but you can learn how to serve jadi tadi kan kita itu diminta menerima apapun situasi wong itu memang sudah ketetapannya Allah ini kan seperti gelombang mau tidak mau dia akan hadir dalam hidup kita tapi dengan memahami gelombang kita bisa belajar berselancar jadi kita tidak ditelan oleh gelombang tapi kita bisa menaiki gelombang untuk mencapai tujuan hidup kita itulah tujuannya tadi kita menyesuaikan dengan menerima situasi tidak dalam rangka diam saja tapi kita menjadikan situasi itu sebagai pijakan untuk mencapai tujuan kita kata John kata Jane lagi mindfulness adalah jalan kita berteman dengan diri dan pengalaman kita sendiri ini berarti bagian dari self-love yang kita bahas di minggu pertama kemarin bentuk kita self-love antara lain adalah mindfulness ini kita hidup secara serius nah selanjutnya dia berkata begini jika kita berharap untuk pergi kemanapun atau mengembangkan diri dengan cara apapun kita hanya bisa melangkah dari tempat kita berdiri jika kita tidak benar-benar tahu dimana kita berdiri kita mungkin hanya berputar-putar saja jadi kata kabat zin mengapa kita perlu menyadari kita perlu menerima dan memahami situasi hidup kita sepenuhnya ya karena dari situlah dasar kita titik tolak kita untuk mengembangkan diri kalau kita tidak kenal diri kita tidak paham situasi kita tidak menerima bahkan kenyataan hidup kita bagaimana kita bisa maju bagaimana kita bisa move on bagaimana kita bisa berkembang kalau kita tidak mengakui bahwa kita ditinggal orang yang kita cintai tidak mungkin kita bisa move on kalau kita tidak mengakui bahwa kita ini misalnya nilai kuliah kita rendah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas kuliah kita jadi kesadaran kita tentang situasi objektif kita hari ini itulah nanti yang jadi pijakan kita untuk mengembangkan diri kalau kita palsu kalau kita tidak mengenali diri kita sendiri sulit mau berkembang kemana kita tidak tahu kita ada dimana kita itu kan maju kalau tahu kita berdiri dimana jadi kalau kita tidak tahu berdiri dimana jangan jangan kita tidak bergerak maju tapi nyamping atau jangan jangan malah mundur jangan jangan muter muter saja jadi inilah pentingnya kita memahami dan menerima situasi diri kita nah kalau kalau ini dari banyak tokoh sekarang misalnya yang pertama saya ambil dari Maulana Jalaluddin Rumi beliau malah bilang begini pinggirkanlah pikiranmu lalu sadarilah sepenuhnya tutuplah matamu dan dengarkanlah nah ini mirip dengan tadi ya ada isu pemikiran permula beginner's mind kita ini memang disibukkan oleh pikiran-pikiran kita sendiri ayo sementara pikiran ini kita pending dulu kemudian kita sadari hidup kita sepenuhnya kita terima apa adanya tutuplah matamu dan dengarkanlah tutuplah matamu itu maksudnya segala macam konsep teori kemudian paradigma besar dan macam-macam yang ada di pikiran kita ayo di pending dulu ditutup dulu kita dengarkan secara objektif apa yang ada di sekitar kita disitulah menurut Maulana Rumi kita akan mendengarkan kebenaran yang onthentic yang apa adanya ada juga misalnya pandangan dari Thich Nhat Han yang minggu lalu juga kita ambil dari beliau beliau itu memang tokoh biksu Buddha dari Zen Buddhisme asal Vietnam meskipun tinggalnya di Perancis kata beliau begini saat kita sadar sepenuhnya terlibat sepenuhnya dengan masa kini pemahaman kita tentang segala yang terjadi di sekeliling kita juga semakin dalam dan kita akan mulai dipenuhi dengan penerimaan kedamaian kegembiraan dan cinta ini kalau yang di depan tadi sudah banyak kita jelaskan menurut saya yang terakhir itu menarik mari kita bentuk hidup kita dengan penerimaan kegembiraan kedamaian dan cinta diawali dari penerimaan orang tidak mungkin gembira dalam hidupnya kalau tidak diawali dari penerimaan terhadap hidupnya kalau teman-teman merasa pak saya kok banyak susahnya banyak gelisahnya banyak sumpetnya hidup saya jangan-jangan kita masih banyak tidak terima dengan situasi-situasi kondisi hidup kita nah kalau sudah menerima pasti kita gembira kalau kita gembira bersyukur hidup akan damai disitulah nanti hidup akan dipenuhi dengan cinta nah kita lanjutkan kalau ini dari oso oso selalu ikut di sesi-sesi kita bulan ini meskipun hanya beberapa quotes dari beliau ini quotes dari oso menarik ini berhubungan dengan tadi yang mirip dari Maulana Rumi tadi beginner's mind pikiran yang terlalu serius tidak pernah hadir di masa kini hanya pikiran yang bermain sebagaimana pikirannya anak-anak yang hadir di masa kini jadi tirulah anak-anak anak-anak lebih jernih perspektifnya lebih asik mereka bisa hidup di masa kini pikirannya jernih karena dia dalam tanda petik tidak terlalu serius tidak terlalu serius itu maksudnya tidak sibuk dengan teori ini teori itu kacamata ini kacamata itu kerangka berpikir ini kerangka berpikir itu dia melihat realitas apa adanya diterima dinikmati dalam kegembiraan itulah anak-anak kata Oslo pikiran yang terlalu serius tidak pernah hadir di masa kini pikiran kita itu banyak terjebak masa lalu atau membimbangkan masa depan kita gelisah hari ini karena rasa sesal dari masa lalu atau khawatir masa depan kita rusak kita tidak pernah menikmati hidup di masa ini kata-kata dari Osho nah ada lagi yang menurut saya menarik ini dari Anthony DeMelo kapan-kapan toko-toko spiritual ini kita bahas satu-satu Anthony DeMelo ini beliau ini salah seorang imam jesuit beliau banyak nulis tentang spiritualitas beliau mendirikan pusat doa di India meskipun beliau sudah meninggal tahun 87 kata beliau begini ini mungkin sering kita dengar kalimat ini ada orang yang merasa nyaman meskipun tidak punya simpanan apapun di bank sementara ada orang lain yang merasa tidak nyaman meskipun punya simpanan miliaran bukanlah jumlah uang ternyata tapi pikiran atau program yang ada di pikiran kita yang membuat perbedaan jadi kata Anthony DeMelo kuncinya ada di pikiran kita sebenarnya bahagia atau tidak bahagia nyaman atau tidak nyaman itu permainan pikiran kita maka barang siapa yang bisa menguasai pikirannya tidak membuat pikirannya tidak terkontrol kemana-mana kemungkinan dia akan lebih bahagia nah kalau ini dari Dipak Chopra Dipak Chopra itu penulis spiritual India Amerika ini beliau dikenal tokoh pengobatan alternatif kata beliau jangan biarkan satu hari lewat tanpa bertanya siapa dirimu karena setiap waktu yang berlalu ada saja hal baru yang masuk dalam kesadaranmu jadi mari kita jangan mandek mari kita terus membentuk diri kita jadi orang yang baru yang baru terus menerus karena pengalaman hidup kita detik ke detik itu adalah pengalaman pengalaman yang baru terus maka mari kata Dipak Chopra jangan berhenti bertanya siapa si aku ini aku yang tadi mungkin beda dengan aku yang sekarang saya sebelum ngaji tadi dengan nanti setelah ngaji mungkin juga sudah ada perubahan sedikit-sedikit sudah ada hal baru yang masuk ini bagian dari hidup yang sungguh-sungguh hidup yang penuh kesadaran tidak ikut saja terseret arus ke utara maupun ke selatan terakhir kita tutup sesi malam hari ini dari Muts Laus ini pernah kita singgung saya lupa di sesi apa kata beliau nature does not hurry yet everything is accomplished alam semesta itu tidak terburu-buru tapi segala sesuatu terpenuhi jadi beda dengan manusia alam itu sadar proses dan sabar proses manusia sering tidak sadar proses dan tidak sabar proses inginnya instan inginnya segala sesuatu langsung terwujud langsung terjadi sehingga kadang-kadang mengambil jalan pintas tanpa sadar resiko hidup dengan ketidak sadaran bahwa hidup ini perlu proses yang tidak bisa sebentar dan instan nah ini penting juga bagi kita untuk mendukung upaya kita menghidupkan mindfulness kecayang dan pukul kecayang percaya Terima kasih.